Pemirsa pakar IT ITB Hermansa dianiaya sekelompok orang tak dikenal di tol Jagorawi minggu dini hari. Ya korban kritis setelah mengalami luka di sekujur tubuh, belum diketahui motif dibalik peristiwa itu. Hermansa pakar IT ITB masih menjalani perawatan di rumah sakit Hermina Depok, Jawa Barat akibat penganiayaan yang dialaminya minggu dini hari. Kerabat korban mengatakan Hermansa diserang 5 orang tak dikenal di tol Jagorawi dengan menggunakan senjata tajam. Sebelumnya mobil pelaku sempat menyeram pet mobil korban. Korban pun mengejar mobil tersebut. Saat turun dari mobil itulah korban langsung diserang pelaku. Istri korban yang saat itu bersama dengan korban langsung melarikan korban ke rumah sakit Hermina Depok. Polisi masih menyelidiki motif penyerangan dan memburu para pelaku. Di daerah Halim itu mereka sempat, di depan mereka itu ada mobil yang di-drop, jadi jalannya di-drop. Terus ketika sejajar akhirnya nyerempeknya di mereka, kemudian dikejar sama korban. Hermans, dikejar, berhenti. Begitu berhenti, ternyata ada mobil lain dari belakang. Jadi langsung seperti di posisi di-drop, kemudian dia turun, baru turun, diserang sekitar 4 atau 5 orang dari 2 mobil. Dua mobil kan? Iya, 2 mobil. Menggunakan apa? Pemirsa polisi saat ini masih menyelidiki aksi penyerangan yang menimpa pakar telepatika Institut Teknologi Bandung Hermansyah yang terjadi di tol Jagorawi minggu dini hari tadi. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Proses penyelidikan kasus penyerangan ini melibatkan Polresta Depok dan Polrest Metro Jakarta Timur. Kapolresta Depok Kombes Heri-Heriawan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih mengumpulkan perang bukti dan keterangan saksi untuk memburu para pelaku yang dipastikan berjumlah 5 orang. Berdasarkan keterangan istri korban. Herman dibacok saat berkendara bersama istrinya melintasi tol Jagorawi sekitar pukul 4 minggu dini hari. Pelaku yang diduga membutuhi dan sempat menyerempet mobil korban, menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Herman Sani Kroyok 5 pelaku bersenjata tajam di tol Jagorawi kilometer 6. Saat itu ia hendak pulang dari Jakarta menuju rumahnya di Depok. Sekitar pukul 3 minggu dini hari korban yang mengendarai mobil jenis Avanza melaju di tol Jagorawi. Saat tiba di sekitar kilometer 6, mobil korban diserempet sebuah mobil sedan. Pengemudi dan penumpang mobil sedan meminta korban menepi. Korban yang menghentikan kendaraannya langsung diserang para pelaku yang berjumlah 5 orang dengan senjata tajam. Setelah mengganti korban pelaku melarikan diri, korban terluka di bagian kepala leher dan tangan. Istri korban dibantu petugas jasa marga melarikan korban ke rumah sakit Hermina Depok. Korban sempat menjalani operasi untuk mendapatkan perawatan intensif. Kondisi korban kini juga masih dalam pengawasan intensif tim dokter rumah sakit tersebut. Dipersembahkan oleh Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo juga membahas terorisme saat berpidato di hadapan kepala negara. Peserta konferensi tingkat tinggi kelompok negara 20 atau G20 di Hamburg, Jerman. Jokowi mengatakan Indonesia berhasil melakukan program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia disebut berhasil dilakukan. Presiden mengatakan hanya 3 dari 560 mantan aktor teroris yang berkeinginan melakukan aksi terorisme ke Bali. Pemerintah Indonesia juga telah merekrut para pengguna akun sosial media berpengaruh untuk menyebarkan pesan perdamaian. Jokowi mengatakan Indonesia adalah sebuah negara majumuk dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan posisi yang unik dan strategis ini, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya global untuk memberantas terorisme serta menyebarkan perdamaian dan toleransi. Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Suan Ponch di Hamburg Museum Congress. Jokowi mengharapkan agar kerundingan delimitasi wilayah dan ZI antara Indonesia dan Vietnam segera diselesaikan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kembali insiden yang terkait dengan perairan laut seperti yang terjadi pada bulan Mei 2017. Selain itu, Indonesia dan Vietnam juga membahas maraknya pelanggaran ilegal phishing di perairan Indonesia. Jokowi juga mengapresiasi keterlibatan Vietnam dan APEC sebagai momen penting dan berarti bagi negara tersebut. Presiden Jokowi Dodo selain berbicara soal terorisme di ajang konferensi tingkat tinggi atau KTTG20 juga bertemu dengan sejumlah kepala negara. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara sahabat. Pada hari terakhir KTTG20, Presiden Jokowi Dodo menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan apresiasinya terhadap Amerika Serikat dalam memerangi terorisme dan mau bekerjasama dengan negara muslim. Jokowi berharap Indonesia dan Amerika Serikat dapat saling bekerjasama untuk mengatasi terorisme melalui pertukaran informasi intelijen. Sementara saat akhir pertemuannya, Presiden Jokowi Dodo tak lupa mengundang Presiden Donald Trump untuk berkunjung ke Indonesia. Selain bertemu Trump, Presiden Jokowi Dodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Hotel Steigenberger Hamburg, Jerman. Dalam pertemuan itu, Jokowi menekankan peningkatan kerjasama bilateral di sektor ekonomi. Menurut Jokowi Dodo, Belanda merupakan salah satu mitra terpenting perdagangan dan investasi Indonesia di Eropa. Selain itu, di selas-sela KTTG 20, Presiden Jokowi Dodo bertemu secara khusus dengan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull. Kedua kepala negara itu bersepakat meningkatkan kerjasama kedua negara. Keduanya sepakat menyelesaikan kesepakatan kerjasama ekonomi komprehensif kedua negara yang rencananya akan digelar pada akhir tahun 2017 ini. Presiden Jokowi Dodo juga mendapat kesempatan memberikan pidato di depan kepala negara peserta KTTG 20. Jokowi menyatakan, Indonesia berhasil melakukan program deradikalisasi. Menurut Jokowi, hanya tiga dari 560 mantan aktor teroris yang berkeinginan melakukan aksi terorisme kembali. Dengan posisi yang unik dan strategis ini, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya global, memberantas terorisme, serta menyebarkan perdamaian dan toleransi. Tim Liputan Berita 1 Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Partai Kebangkitan Bansal mendukung langkah pemerintah untuk memidahkan ibu kota. Ketua Umum PKB Mohamin Iskandar mengatakan langkah ini dinilai tepat dan PKB telah mendorongnya sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mohamin mengatakan Palangkaraya sudah sesuai menjadi kandidat ibu kota negara. Lokasi yang berada di tengah Indonesia dan kondisi tanah yang datar dan anti-gempa dinilai sebagai faktor pendukung menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara, menggantikan Jakarta. PKB mendukung upaya Presiden Jokowi Dodo dalam hal pemindahan ibu kota negara, sebab PKB sendiri sudah mendorong wacana ini sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dirinya percaya pemerintahan Jokowi Dodo dapat mencari jalan keluar untuk pembiayaan rencana pemindahan ibu kota negara ini. Pemerintahan Jokowi Dodo Kantor pun bisa dijadikan kantor, darurat. Kalau perlu bikin kantor tenda kayak Kadhafi gitu. Pemerintah Badan Perencana Pembangunan Nasional Tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Ya, calon ibu kota baru nantinya diharapkan memiliki daya dukung yang baik. Menurut pengamat data kota Yayat Supriyatna, kota yang akan menjadi calon ibu kota negara yang baru nantinya harus memiliki akses yang mudah. Ibu kota negara juga harus terintegrasi dengan kota-kota sekitarnya. Kota tersebut juga harus dapat menyediakan barang dan jasa sendiri yang tidak di-input dari kota lain, sehingga tidak menyebabkan mahalnya biaya hidup. Menurut Yayat, membutuhkan waktu 4 hingga 5 tahun untuk memindahkan ibu kota negara dengan memperhatikan sistem infrastruktur perkotaan dan transportasi. Sekarang Mbak Penas ini belum menetapkan, cuma dia mengatakan bisa di Kalimantan Tengah, bisa di Kalimantan Barat, atau di Kalimantan Timur, atau Kalimantan Selan. Ini tergantung kajian. Karena begini, untuk menetapkan lokasi apalagi di Pulau Kalimantan yang harus kita cermati terkait daya dukung tanahnya. Karena memang bagaimanapun kondisi tanah akan sangat mempengaruhi biaya infrastruktur.